Sumatera Selatan Sumatera Selatan adalah provinsi yang menduduki posisi pertama sebagai wilayah terluas dan terbesar di Pulau Sumatera. Wilayah ini meliputi dataran rendah yang dihuni masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya. Sementara itu, dataran tingginya dihuni masyarakat Kabupaten Lahat, Moranim, Pagar Alam, dan sekitarnya. Luas wilayah ini dihuni dengan jumlah populasi penduduk yang cukup besar, yaitu mencapai 8,65 juta jiwa per tahun 2022. Jumlah populasi ini menempatkan Sumatera Selatan di posisi ketiga sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Sumatera. Luas wilayah dan besarnya populasi penduduk di Sumatera Selatan juga diiringi dengan keberagaman suku bangsa yang berdami kawasan ini. Kali ini, Yendela Dunia akan menceritakan fakta sejarah tentang 10 suku di Sumatera Selatan yang jarang diketahui oleh banyak kalangan, terutama masyarakat Sumatera Selatan sendiri. Dikutip dari buku Sistem Pemerintahan Tradisional di Sumatera Selatan yang ditulis oleh Zuliani dan Hari pada tahun 1993. Suku-suku di Sumatera Selatan sedikit berbeda dengan di Jawa dalam segi pola pembentukan suku bangsa. Dekah Bupaten Lahat misalnya, suku terbentuk dari upaya penyatuan kelompok-kelompok rumah tangga dan ikatan keluarga. Kelompok tersebut termasuk suku juga, tetapi tergolong suku kecil. Kelompok suku-suku kecil ini juga akan membentuk kelompok lagi hingga menjadi suatu kesatuan suku yang besar. Ditarik dari sejarahnya, sejak dulu di Sumatera Selatan telah memiliki puluhan jumlah suku bangsa. Ada pun ciri khas dari suatu suku di Sumatera Selatan antarain sebagai berikut. Pertama, suku Basema. Suku Basema atau juga disebut Basema, merupakan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah di jalur bukit barisan. Bukit ini membentang dari Lampung hingga Aceh. Dahulunya, suku bangsa Basema meliputi daerah Kabupaten Lahat, Agar Alam, sebagian Bukulu, dan sebagian Waranim. Namun, dalam perkembangannya, pengelompokan wilayah yang termasuk suku bangsa Basema dipersempit menjadi masyarakat yang mendiami kota bagar alam Sumatera Selatan. Dalam komunikasi sehari-harinya, mereka menggunakan huruf vokal E dalam kosa kata berakhiran huruf A. Basema juga sering disebut-sebut sebagai suku bangsa dengan kebudayaan tertua, yaitu Megalaticum yang tersebar di berbagai wilayah. Suku ini mengenal variasi dalam adat pernikahan dan penarikan garis keturunan. Dalam perkawinan, dikenal adat ambil anak dengan adat menetap nikah matri lokal. Pada perkawinan semacam ini, pihak laki-laki tidak membayar uang jujur kepada pihak perempuan. Selain itu, ada adat ambil anak penantian dengan adat menetap nikah matri lokal. Sang suami menetap di lingkungan kerabat istri sampai anak laki mereka dewasa dan berumat tangga. Kedua, suku Melayu Pelembang Suku Melayu Pelembang merupakan kelompok sosial yang mendiami daerah kota Pelembang dan sekitarnya, atau juga dapat disebut Pelembang Iliran. Suku ini memiliki corak kebudayaan yang lebih modern. Dalam interaksi sehari-harinya, suku bangsa ini menggunakan huruf lokal O dalam akhiran kosa kata. Suku bangsa Melayu Pelembang juga sering disebut-sebut sebagai suku mayoritas masyarakat di daerah Sumatera Selatan. Suku Melayu Pelembang pada dasarnya adalah suku Melayu yang telah melebur dan berasimilasi dengan budaya bangsa Arab, Tiongkok, India, dan Jawa. Dikarenakan dahulu kala Pelembang merupakan tempat pusat perdagangan antarabangsa, sehingga Pelembang menghasilkan budaya dan bahasa yang unik. Ketiga, suku Lematang Suku Lematang merupakan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah di Kabupaten Lahat dan Waranim. Mereka bermukim di sekitar sungai Lematang. Aktifitas suku Lematang lebih condong kebudidaya tanaman. Dalam segi bahasa, dialek yang digunakan memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dengan suku Basema, yang berarti mereka menggunakan huruf lokal E dalam kosa kata berakhiran huruf A. Keempat, suku Ogan Suku Ogan juga termasuk suku asli yang bermukim di Sumatera Selatan. Ogan termasuk suku yang besar di Sumatera Selatan. Orang-orang suku Ogan berkelompok di daerah Ogan Kembering Ulu, Ogan Kembering Ilir, dan Ogan Kembering Ulu Timur. Dialek bahasa yang dibakai sehari-hari jika dipandang sekilas memiliki kemeripan dengan bahasa Melayu Deli dan dialek suku Melayu Palembang. Nenek moyang dari masyarakat suku Ogan diperkirakan berasal dari masyarakat yang menghuni gudung Dempo yang terletak di dataran tinggi Basema. Berdasarkan temuan arkeologis, telah ada masyarakat yang hidup di sekitaran dataran tinggi Basema, yang diperkirakan telah ada sejak 4.500 tahun yang lalu. Mereka yang berasal dari dataran tinggi Basema akhirnya mulai turun ke bawah untuk kemudian menyusuri sungai Ogan dengan tujuan mencari lahan pemukiman yang baru. Keberadaan mereka di pinggiran sungai Ogan pada akhirnya berinteraksi dengan masyarakat yang telah ada sebelumnya untuk kemudian membentuk suatu kebudayaan tersendiri dan terbentuklah jikal bakal suku Ogan. Kelima, Suku Semende Suku Semende atau Semendo merupakan salah satu suku di semata selatan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Masyarakat suku Semende bermukim di suatu lokasi di Kepuatan Mwaraknim. Lokasi ini disebut juga dengan nama Semende. Semende juga digunakan sebagai nama kecematan di Mwaraknim yang merujuk kepada tempat bermukimnya masyarakat suku Semende. Kini, masyarakat Semende menduduki wilayah kecematan Semende Darat Ulu, Semende Darat Laut, dan Semende Darat Tengah. Dialik bahasain pakai sehari-hari oleh suku Semende memiliki kesamaan yang pekat dengan masyarakat suku Basemah dan Lemata. Keenam, Suku Lintang Suku Lintang adalah kelompok masyarakat yang juga bertempat tinggal di sekitar jalur bukit barisan dan di sekitar aliran sungai Musi dan sungai Lintang. Secara administratif, Suku Lintang terletak di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang. Daerah ini berdiri di antara wilayah suku Basemah dan Rejang. Dialik bahasa sehari-hari Suku Lintang juga memiliki kehasan sendiri, cukup berbeda jauh dengan bahasa masyarakat suku Melayu Palembang. Suku Lintang cukup disegani oleh beberapa tempat di Provinsi Sementar Selatan karena masyarakatnya terkenal memiliki semangat dan optimis yang tinggi saat melawan penjajah sebelum negara Indonesia merdeka. Suku ini juga terkenal karena memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi dalam kehidupan mereka dikenal yang namanya Puyang. Puyang adalah orang yang memiliki pengaruh yang besar dan merupakan leluhur mereka. Dengan Puyang inilah akan menunjukkan tali persaudaraan di antara mereka dalam skala luas. Ketujuh, Suku Musi. Suku Musi juga merupakan di antara suku bangsa yang besar di Sementar Selatan. Secara umum, mereka memadati wilayah di sekitaran Sungai Musi yang terpusat di Kabupaten Musi Banyu Asin, Kabupaten Penukal Abad Lemetang Hilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Metara, dan beberapa wilayah di sekitarnya. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Musi juga memiliki kehasan tersendiri, biarlah dibandingkan dengan bahasa-bahasa suku lainnya. Kedelapan, Suku Gumai. Suku Gumai terletak di wilayah administratif Kabupaten Lahat. Suku Gumai terbagi dalam kelompok-kelompok. Ada tiga kelompok yang merujuk kepada suku bangsa Gumai, yaitu Gumai Ulu, Gumai Lemba, dan Gumai Talang. Dialek bahasa yang digunakan suku Gumai memiliki kesamaan dengan suku-suku di Kabupaten Lahat pada umumnya. Ketujuh, Suku Kikim. Suku Kikim juga merupakan suku yang mendiami wilayah administratif Kabupaten Lahat. Keberadaan mereka ditandai dengan aliran Sungai Kikim yang mengaliri wilayah tersebut. Dialek bahasa yang digunakan dalam interaksi setiap hari sama halnya dengan suku Lematang, Basema, dan Suku Gumai. Kesepuluh, Suku Kayu Agung. Suku Kayu Agung banyak mendiami di Kabupaten Ogan Kemiring-Hilir. Mereka tersebar di aliran Sungai Kemiring. Dialek tikannya juga menggunakan dialek asli mereka dan terdapat juga beberapa perpaduan dengan dialek suku Ogan. Itulah sepuluh suku yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang jarang diketahui banyak kalangan. Jika ada salah dalam penjapan nasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.